Halo guys, selamat datang di Hong Kong Hong Kong Island Gue Steffi, gue dari HQUST, Hong Kong University of Science and Technology Ya gue yang sekolah tertinggi Oke, jadi lu pada kan kuliah di H2 sama di HKU Gimana sih gaya hidup di sana? Kayak mainly temen-temen lu Terus kayak seberapa mahal kehidupan lu, gaya hidup lu yang lu jalanin di Hong Kong ini? Gue sebagai anak island, apa-apa jauh lebih mahal di sini Pasti, kayak misalnya sabun itu tuh bisa beda hampir $10 antara kalian dan gue Makan juga kita nganggep $60-$70 itu udah sangat wajar Sementara setau gua di KALUN itu kayak $40-$30 dapet kan ya? Iya Terus, apa ya? Kayak kantin di sini juga mahal, paling murah kayak $35 gitu deh Atau $23 ada sih, namanya Shumei, itu kesukaan semua orang Tapi ya gitu rasanya gak berubah gitu Jadi bosen juga lama-lama Kalo gua, kayaknya Hakkus itu kayak gak gitu mahal ya kalo makanan kantin ya Kayak kita bisa dapet Shumei $26, tapi less price Ya terus temen-temen gua kayaknya ya Shumei karena paling murah Tapi kalo kayak di mall deket Hakkus gitu Ya standar lah kayak makanan sini $50 paling Minimum $50-$60-an Terus kayak berapa range yang temen-temen lu abisin sih kalo buat kuliah kayak kebanyakan anak Hakkus, anak HKU? Setau gua ya temen-temen gua itu yang minimal itu $3.000-$3.500 itu udah paling minimal Gak bisa menghemat lagi dari itu Kecuali kalo misalnya kayak temen gua ada yang dormnya lumayan jauh dari mana-mana Jadi dia harus masak Jadi itu masih bisa $2.500-an gitu Kayak kalo gua juga sekitar $3.000-$3.500-an deh Kayak bukan di makanan tapi di transport Karena jauh banget kan Dari kampus aja mau ke MTR harus naik kayak bus $5.5 PP berarti $11 Belum lagi MTR-nya segala Oh iya bener Agus kan jauh kemana-mana ya Iya Oke sekarang kita juga mau bahas tentang tuition fee Berapa sih tuition fee di sekolah lu? Steffi dulu deh Berapa? Gua Rp70.000 per semester Berarti 1 tahun Rp140.000 Kalo HKU? Seperti biasa paling mahal lagi Rp171.000 per tahun Kalo gua kan dari CTU CTU itu juga Rp140.000 kurang lebih Hmm Mahal ya Oke Terus kalo Selain lu kuliah kan lu pasti juga disini butuh spend uang duit buat tempat tinggal Kalo range Dorm gitu-gitu tempat buat lu tinggal itu berapaan? Oh gua panyora Triple bedroom hal lama Jadi satu semester Rp7.000 Triple bedroom tuh? Satu kamar bertiga Kembayang Rame ya kamar lu ya? Banget Banget dong Banget Lu sama anak inter atau sesama indo? Jadi awal semester lalu gua sama anak lokal year 4 Dia ngecewoi tentang alarm gua Padahal cuma vibrate doang Tapi sekarang dia udah keluar Jadi sekarang sama anak indo Harusnya triple tapi cuma berdua Jadi enak juga ya Kalo lu? Kalo dulu deh Kalo gua sebenernya lebih murah dari dia Dia bilang dia triple Rp7.000 satu semester Kayak Oh ternyata gua lebih murah Gua berdua Tenggelet di dalem Gua cuma Rp6.500 sih Udah gitu gua termasuk dapet yang dome paling bagus Se Dome SETIU Terus Rp6.500 se semester berarti gua satu tahun Rp13.000 Kayaknya HKU nih tajir-tajir semua ya? Jujur lagi ya Paling mahal lagi Jadi ada di HKU itu ada 4 area dorm gitu Satu di kampus itu sekitar Rp19.000-Rp20.000 lah per tahun Yang di luar kampus ini yang Jockey Club Student Village 1 sama 2 juga segituan Di Sasun juga segituan Dorm gua nih Dorm gua tuh satu stasiun dari kampus Harganya double-nya Rp21.000 per tahun Single-nya Rp27.000 per tahun Bathroom-nya communal Tempatnya sempit banget Gua buat 2 tahun ya Iya woi Satu tahun lu gua bisa 2 tahun Pusing banget Kalo lu pada tau gak sih kayak yang tinggal di luar kan gak semua kita yang kuliah di Hong Kong bakal dapet secure buat dapet dorm selama 4 tahun kan Kalo tinggal di luar lu ada tau gak kayak sekitar range-range-nya Temen gua ada yang kekik dari dorm tinggal di luar itu kalo yang sendiri yang studio apartment tuh sekitar Rp7.000 Itu daerah mana tuh? Saingpun 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 itu satu sebelah ya Terus temen gua ada lagi yang ada flatmates Satu kamar mandi kayak buat bareng-bareng itu Rp5.000 per bulan Rp5.000 per bulan berarti setahun Rp60.000 Tapi hakanya tuh agak baik Agak baik dikit Dia kasih subsidi buat tinggal di luar Oh baik banget lu juga ada? Gua gak ada sih Gua gak ada subsidi Mereka karantina aja dapet subsidi we Gua juga dapet subsidi Ya gua enggak Karantinanya Siti paling loyal sih lu dari awal sampe akhir dapet lu cuman Yang tujuh hari Gua dari 28 hari itu dapet semua Gua gak dapet apapun nih karantina apapun itu Jadi ya menurut gua ya oke lah Tapi jangan sampe tinggal di luar guys Iya soalnya kalo tinggal di luar pun Rp7.000 dapet subsidi cuma jadi Rp4.000 gitu loh Tetep lebih mahal pastinya Oke terus kita juga mau bahas tentang ini Ini yang paling seru sih Kita mau bahas tentang monthly outcome sebagai mahasiswa Indo di Hongkong Oke siapa yang mau jujur duluan? Muka gua udah kayak orang mental breakdown Kita kasih range aja deh range Misalnya lu sebulan tuh ngabisin berapa ribu Hongkong dollar sih Personal ya personal? Kalo gua ya kalo lagi kuliah Rp3.500 dan Rp4.000 Soalnya makan di kantin apa-apa di kantin Dulu pas orangnya lebih murah lagi soalnya bisa masak Nah tapi kalo nih liburan nih Hmmmm 5.000 nyampe lah 5.000-6.000 nyampe lah kadang-kadang Iya Gak lolos deh Kan kita baru sampe nih di Hongkong Terus kayak gua disini gak bawa apa-apa Jadi kayak gua berapa bulan nih kayak pulmarin lumayan banyak lah Buat beli kayak perangatan di dorm gitu kan Range aja dong Ya terus habis itu kan ya berapa ya? Ya 10.000an Gak apa-apa awal-awal Awal-awal Pandur pindah peralatan dokternya Kalo gua sendiri kayak gua sekitar ngabisin 4.000 sih sebulan 4.000 Dan ini juga gua itu ngasih awal-awal kan Karena yang sebagai year one Freshman kayak lu dateng lu kayak Oh gua butuh panci Beli panci Gua butuh apa Jadi kayak lebih Masih boros sih Tapi gua gak tau ke depan bakal gimana Tapi harusnya sih makin hemat Oke next topic kita mau juga bahas Tentang transport fee Ini bakal gua highlight ke anak aku sih Gimana? Tolong di highlight Gibo di italik di merahin semuanya Gini nih Kan sekolah terpinggir kali ya Dari sekolah gue aja Ke NPR Itu harus naik bus Bus 11M Hang Hau Itu harganya 5,5 dollar Itu berone way Kali 2 11 dollar Itu at least banget kan Terus kalo lu mau ke sentral kemana Itu MPR lagi Contohnya ya Dari Hang Hau Station Untuk ke Haukayu itu gua spend 6 dollar Itu one way Kali 2 12 12 12 Ini tambah bus itu Tambah 11 Jadi 23 ya 23 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 20 24 25 45 25 24 25 25 25 26 27 28 28 28 28 28 28 29 29 teman-teman gua kaum jompo dan kaum mager harus naik bus 12 itu satu kali naik itu kalau dari Kennedy Town 2,3 kalau mau dari kampus 5, 4,9 jadi kadang-kadang ya lebih worth dari kampus dong ya lebih worth dari kampus bener jadi ya dihitungnya 10 dolaran lah untuk sehari-hari ya terus ya namanya Hakyu kan kalau mau ke CW deket, sentral deket, 3,3 ke sentral kalau gua di CTU menurut gua sih CTU itu unif paling strategis ga sih di Hongkong lu harus admit CTU itu paling strategis karena dia kena dua line terus dia tuh deket banget ke daerah Mongkok TST orang jalan-jalan kayak majority ke Mongkok TST kan terus kayak itu bener-bener deket gua tiga station ke Mongkok terus kayak itu deket banget dan Mongkok juga paling kena tiga dolar terus kalau lu mau lebih hemat lagi dari line biru terang lu bisa turun kebawah ke Mongkok East itu cuma 1,8 dolar kalau shopping kita membahas tentang seberapa head-down lu hidup di Hongkong jadi oke jadi kebanyakan nih head-down lu tuh ngapain lu makan tadi atau kayak lu banyak ngabisin duit yang lain? makan, snack, impulsive buying terus kalau snack lu biasa beli apa sih snack yang enak di Hongkong? gua lebih suka belinya kayak cookies tapi cookiesnya bukan cookies Mrs.Field yang mahal itu bukan tapi kayak cookies yang di welcome kalau lu step nih ya abis black friday kan gua udah tau nih arahnya kemana abis black friday, christmas sale, new year sale, abis ini ada Chinese new year sale pada tau gak? tau tau ya ya abis itu kayak gua gara-gara hakus itu kayak kalo lu belanja di sentral di apa tuh gua mager bawahnya loh jadi gua online shopping banyak kan oke terus lu pada sering masak gak? siapa nih? lu pada? oh dulu waktu online sering terus waktu offline udah gak pernah tapi online lagi guys haaa jadi lu bakal masak lagi? iya sih lu biasanya masak tuh kayak lu grocerynya berapa minggu sekali dan berapaan? belanja ya paling 1 kali banyak tuh 100 tapi lumayan sering gitu loh kayak gitu kalo gua, gua mau masak di dorm karena gua kayak yang tadi gua bilang gua kayak mau alokasi duit makan gua untuk kayak belanja karena menurut gua itu lagi mau masak tuh gimana sih ya gua mau niatnya masak, gua udah beli kompor, gua udah beli panci tapi gua ga bisa masak terus kayak mager cuci piring gitu-gitu kan aduh cuci piring tuh mager banget kalo food panda, nah mahal kan lu? gua food panda pro oooohh smart iya 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 kase dolar itu ya kemaren? enggak, gua udah subscribe kemaren wey 45 dolar 1 bulan kalo gua delivery costnya aja sekali makan, eh sekali beli tuh 30 dolaran jadi kalo gua subscribe ke 5 dolar yang worth it lah mau gimana pun tapi gua gak pernah beli food panda sih wah gila sih food panda live sih youtube gue sih iya gua juga sih ke kantin aja 2.000 langkah menanya gua food panda depan dorm dia dihitungin setiap langkah oke terakhir sebelum menutup jadi kita mau buka-bukaan aja deh lu di hongkong paling mahal pernah beli apa dan berapa? waduh lu dulu dah lu dulu lah gua paling mahal pernah beli sepatu gua beli sepatu kayak gua beli Jordan disini 9.70 tapi itu jauh lebih murah deh di Indo di Indo tuh 2.4, disini gua hitung cuma 1.70 1.7 gitu jadi kayak what sih menurut gua lu, gua terakhir aja gua kayak tadi gua ngomong di Sogo CWB itu sialnya lumayan banget gua waktu itu dapet tas lumayan wey diskon 50% terus karena gua beli 2 item jadi tambah 10% oke satunya berapa? ini gua lagi nungguin angkanya nih dari tadi nih kebetulannya pokoknya gua beli itu jadinya 3.000an 1? iya berarti 6.000an ya? gua beli tas sama dong jadi kayak 3.000an berapa gitu tapi tadi kalo 50% tambah 10% kalo lucu gram roll please terus terus gua beli handphone kemaren 13.000 bukan! bukan 13.000 ya Allah mahal banget 8.700 loh gak apa ya? ya pokoknya sekitar segituan lah gua jadi baru ini lah gua beli ipad head on head on gua lupa berapa ipadnya? ipad itu berapa? kasih tau 8.000an 8.000an ipad proof 8.000 lu? bokap approve bokap approve duit nyokapnya gak? nyokap gak tau tapi lu bokap approve jadi nyokap lu tau lu beli tas bokap lu gak tau ipadnya kebalikan jadi kayak lu hemat murosnya sekali doang jadi anak strategis ah dia lebih mahal macbook gua beli macbook 11.000 oke oke iya iya like head on intinya kuliah di hongkong tuh gak harus selalu boros kan tarik lagi ke diri kita masing-masing jadi kayak lu mau spend duit seberapa banyak karena ada juga orang-orang yang bisa spend duit sampe 2.000 doang sebulan dan ada juga yang sampe puluhan ribu jadi kembali kayak hidup lu dan ya kayak kayak gitu deh soalnya gini guys kalo orang-orang kan bilang kebahagiaan tuh harus diberi pake uang ya nah di hongkong itu banyak banget hal-hal yang bisa lu lakuin tapi gratis kayak hiking itu kan seneng gitu kan gratis kamu suka hiking? enggak ini kan ngomongin orang lain oke hiking kalo buat lu pada yang penasaran hiking di hongkong itu gratis paling lu bayar ongkos kena bus kali jalan kalo yang jauh-jauh mungkin bisa 10 dolaran sebenernya gampang sih nyari happiness di hongkong tapi ya kayak makan mahal apa mahal tapi gak harus hedon betul ini kalo bulannya itu standar per bulan standar per bulan 3 ribu standar lah 3 ribu 4 3 ribu sampe 5 ribu gak sih orang ya pokoknya kalo lu hidup di hongkong 3 ribu sampe 5 ribu normalnya 3 ribu 5 ribu tuh sekitar 5 jutaan sampe 10 ribu 5 ribu sampe 10 juta sebulan tapi menurut gua sih itu gak gitu mahal ya karena di indo juga lu kuliah bayar misalnya bayar terus lu tinggal sama nyokap juga sebenernya gak berasa kan lu boros iya jadi sebenernya kuliah di hongkong ya boros gak boros lah gitu pinter-pinter lu ngatur duit oke jadi sekian video kita yang hongkong edisi pertama thanks for watching jangan lupa like share comment subscribe thank you see you next dadah aduh malu gua wee 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 somebody hid hid hid